Orang banyak berubah itu, itu bukan karena faktor ceramah, bukan karena diceramahin, bukan karena dinasihatin enggak. Orang banyak berubah bisa jadi karena dia melihat contoh akhlak yang baik. Mudah bergaul, supel dengan orang lain, ramah dengan orang lain, diperlihatkan akhlak Rasulullah SAW, dalam ucapannya baik, sikapnya baik, santun dengan orang lain. Wajahnya kalau ketemu dengan orang lain, senyum, ya sahabat dengan salam, inilah yang besar peluang untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Itulah akhlak yang mulia. Kita harus menjadi contoh yang baik, dalam keluarga kita contohkan yang baik. Di antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kita jadi contoh yang baik. Di tempat kita bekerja, kita jadi contoh yang baik. Ya, maka kalau kita menjadi contoh yang baik, siapa tahu mudah-mudahan hidayah Allah Ta'ala berikan bagi saudara-saudara kita. Dan ialah Nabi SAW. Sekarang itu yang paling mahl hidayah. Tapi bagaimana kita bisa mengupayakan hidayah ini untuk orang lain, kita harus berupaya menjadi contoh. Contoh dalam kebaikan. Ya, karena orang yang lihat pertama kali apa kita? Akhlak. Yang perlu kita perhatikan selain akidah, tolong yang perlu kita perhatikan adalah akhlak.